Intro Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri melakukan pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan selama 3 bulan terakhir. Ada pun beberapa barang bukti narkoba yang dimusnahkan kali ini berupa narkotika jenis sabu seberat 341,6 kg dan ganja seberat 51 kg. Kabar Es Krim Polri Komjen Polistio Sigit mengatakan barang bukti narkoba tersebut merupakan hasil sitaan dari pengedar yang kini mendekam di dalam tahanan. Dan salah satu pengedar yang berhasil diamankan merupakan warga negara asing. Jadi perlu saya ingatkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian bahwa beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini darurat narkoba. Sehingga tentunya di dalam menghadapi kejahatan yang berkait dengan penyelundupan, peredaran, penyelakunan narkoba, tentunya juga harus menggunakan cara-cara yang ekstraordinari. Artinya tidak lagi bisa menggunakan cara-cara yang hanya sepeda cara-cara biasa. Jadi kalau dulu kita lakukan dengan kekuatan, dengan upaya 100, maka hari ini harus 10 bangun-bangunan narkoba. Kabar Es Krim juga mengatakan kepada para pelaku bahwa pihaknya telah menyampaikan pesan dari Presiden yang berisikan bahwa negara Indonesia dalam status darurat narkoba. Dan meminta kepada para pelaku agar tak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Saya ingatkan 29 orang yang ada di sebelah kanan saya, silahkan berhenti, karena kalau Anda ulangi, maka tidak ada kuburung lagi. Ini saya ingatkan. Termasuk juga peredaran yang ada dilapas. Betul-betul diawasi. Siapapun yang terlibat, tidak. Saya ingatkan, siapapun yang terlibat, tidak. Karena saat ini kita sudah dalam posisi RUF narkoba. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Triberata TV. Salam, Triberata. Salam, Triberata.